Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu mohon maaf sekali deretan bansos ini bakal dihapus tahun depan atau di tahun 2023 mendatang apakah termasuk bantuan pkh dan bpnt ada yang nomor 3 sering diterima oleh para kpm pkh dan bpnt positif dihapus di tahun depan nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya pemerintah akan mengembalikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos ke dalam keadaan normal di tahun depan kebijakan ini sejalan dengan melandainya kasus covid 19 di dalam negeri seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah di dalam rencana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023 mendatang dimana disebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan normalisasi perlindungan sosial artinya beberapa bantuan sosial yang diberikan selama pandemi covid 19 ini akan dihilangkan di tahun depan diantaranya adalah bantuan langsung tunai hingga diskon listrik bagi rumah tangga maupun badan usaha UMKM program perlindungan sosial di tahun 2023 yang akan dilaksanakan hanya merupakan program-program reguler saja seperti pkh dan bpnt sedangkan program tambahan untuk merespon covid 19 ini tidak kembali dilanjutkan seperti dikutip dari media nasional cnbc indonesia namun ada kabar baiknya meski demikian untuk program perlindungan sosial yang bersifat reguler seperti program keluarga harapan ini akan diperluas agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak dan tepat sasaran sehingga berdampak lebih optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan nah berikut ini perluasan program perlindungan sosial yang selama pandemi ini akan dihilangkan pada tahun 2023 besok yang pertama yaitu bantuan sosial tunai atau BST nah untuk bantuan BST pada tahun 2022 ini memang sudah tidak ada kemudian untuk bantuan subsidi upah nah untuk bantuan subsidi upah di tahun 2022 ini masih ada namun di tahun 2023 mendatang ini sudah tidak ada lagi kemudian yang ketiga yang ini sering dirasakan manfaatnya oleh para KPM PKH dan BPNT dan dapat membantu ekonomi keluarga para KPM yaitu bantuan diskon listrik nah bantuan diskon listrik di tahun 2023 besok ini sudah tidak ada lagi kemudian yang keempat yaitu bantuan produktif usaha mikro yaitu bantuan untuk para pedagang sebesar 1,2 juta rupiah dan yang terakhir bantuan yang akan dihilangkan pada tahun 2023 besok ini adalah bantuan tunai PKL atau pedagang kaki lima dan warung atau BTP KLW yaitu sebesar 600 ribu rupiah secara tunai dari pemerintah nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati